Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman yang diramati Allah Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 20 tips yang powerful tentang bagaimana mengaplikasikan membaca sholawat ketika kita merasa bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah SWT Mari kita simak sampai video akhir ini dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel kita Bagaimana tips yang pertama itu ketahui makna sholawat ketika kita merasa bersyukur atas rezeki yang Allah berikan Penting bagi kita untuk memahami makna sholawat itu sendiri Sholawat adalah doa dan pujian kepada Nabi Muhammad SAW dengan harapan mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah SWT Dengan memahami makna sholawat kita dapat mengaplikasikan dengan kehidupan dan pengkhayatan Tip kedua Membaca sholawat setiap hari Salah satu cara yang powerful untuk mengaplikasikan membaca sholawat adalah dengan melakukannya setiap hari Jadikan membaca sholawat sebagai kebiasaan harian kita Baik dalam bentuk zikir maupun dalam sholat Dengan konsisten melakukannya kita akan merasakan keberkahan dan kedamaian yang Allah berikan Tips ketiga Memahami keutamaan membaca sholawat Membaca sholawat memiliki banyak keutamaan Terutama ketika kita merasa bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah SWT Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersata bahwa setiap kali kita membaca sholawat Allah akan membaca sholawat balasan untuk kita 10 kali 4 Pahami keutamaan ini agar semakin termotivasi dalam mengaplikasikan membaca sholawat Tips keempat Menyempurnakan sholawat dalam sholat Selain membaca sholawat secara mandiri kita juga dapat menyempurnakan sholawat dalam sholat Dalam tasyahud akhir kita memperbanyak membaca sholawat Nabi Muhammad SAW Hal ini akan membuat sholawat kita lebih khusyuk dan memperkuatkan sesyukur kita kepada Allah atas rezeki yang diberikan Tips kelima Mengkaji sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW Untuk lebih mengaplikasikan membaca sholawat Penting bagi kita untuk mengkaji sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW Dengan mempelajari perjuangan da'alak beliau Kita akan semakin terinspirasi untuk merasa bersyukur atas rezeki yang Allah berikan dan meningkatkan keimanan kita Tips keenam Berbagi sholawat dengan orang lain Berbagi kebaikan dengan orang lain adalah salah satu bentuk aplikasi nyata dari membaca sholawat Ajaklah keluarga, teman, dan orang dekat untuk bersama-sama membaca sholawat Kita dapat membuat majelis sholawat baik secara offline maupun online Untuk saling menguatkan dan berbagi keberkahan rezeki yang diberikan Allah SWT Tips ketujuh Menghadiri majelis sholawat Menghadiri majelis sholawat adalah cara yang powerful untuk mengaplikasikan membaca sholawat Ketika merasa bersyukur atas rezeki yang Allah berikan Di majelis ini kita dapat mendengarkan pembacaan sholawat secara bersama-sama Dan mendapatkan ilmu tentang keutamaan sholawat Jangan lewatkan kesempatan untuk hadir di majelis sholawat di sekitar kita Tips ke delapan Membaca kitab sholawat Selain membaca sholawat secara umum kita juga bisa mengaplikasikan membaca kitab sholawat Terdapat banyak kitab sholawat yang disusun oleh ulama Seperti kitab Dalilu Khairat dan kitab Rotib Al-Hadad Dengan membaca kitab sholawat kita akan semakin dalam menghayati pujian kepada Nabi Muhammad SAW Sebagai rasa syukur atas rezeki yang Allah berikan Tips ke delapan Membaca sholawat khusus untuk Nabi Muhammad SAW Selain membaca sholawat umum kita juga dapat mengaplikasikan membaca sholawat khusus untuk Nabi Muhammad SAW Salawat seperti sholawat Ibrahimiyah dan sholawat badar merupakan sholawat khusus yang sangat dianjurkan Dengan membaca sholawat khusus ini kita dapat menunjukkan rasa cinta dan pengharmatan kita kepada junjungan kita Tips ke sepuluh Menghadiri kajian sholawat Selain majelis sholawat Menghadiri kajian sholawat juga merupakan cara yang powerful untuk mengaplikasikan membaca sholawat Di kajian ini kita dapat mempelajari tata cara membaca sholawat yang benar dan mendalam Nikmati momen belajar dan bertemu dengan orang-orang yang memiliki semangat yang sama Dalam mencintai Nabi Muhammad SAW Tips ke sebelas Menyebarkan kebaikan melalui media sosial Gunakan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan kebaikan dengan membaca sholawat Bagikan kutipan hadis tentang sholawat Video atau gambar yang menginspirasi Serta cerita tentang keberkahan rezeki yang diperoleh melalui membaca sholawat Dengan demikian Kita dapat mengajak lebih banyak orang untuk merasa bersyukur Dan mengaplikasikan membaca sholawat dalam kehidupan sehari-hari Tips ke dua belas Mengajarkan anak-anak tentang sholawat Ajarkan anak-anak tentang pentingnya membaca sholawat Ketika mereka merasa bersyukur atas rezeki Allah Jelaskan kepada mereka makna dan manfaat sholawat Serta ajak mereka untuk membaca sholawat bersama-sama Dengan melibatkan anak-anak dalam membaca sholawat Kita turut membentuk generasi yang penuh rasa syukur kepada Allah SWT Tips ke tiga belas Membaca sholawat ketika menyantuni fakir miskin Ketika kita merasa bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah Manfaatkan kesempatan itu untuk menyantuni fakir miskin Sambil memberikan bantuan Bacalah sholawat dengan ikhlas sebagai bentuk kerasa syukur kita Dengan mengaplikasikan membaca sholawat dalam amal kebaikan Rezeki yang kita terima akan semakin berkah Tips ke empat belas Menghadiri pengajian sholawat online Jika sulit untuk menghadiri majelis atau kajian sholawat secara fisik Manfaatkan teknologi dengan menghadiri pengajian secara online Terdapat banyak saluran youtube, grup facebook, atau platform lainnya Yang menyediakan pengajian sholawat secara virtual Dengan mengikuti pengajian ini Kita tetap bisa merasakan kebersamaan mendapatkan ilmu tentang sholawat Tips ke lima belas Membaca sholawat di pagi hari Awali setiap hari dengan membaca sholawat Ketika merasa bersyukur atas rezeki Allah subhanahu wa ta'ala Jangan lupa untuk membaca sholawat setelah sholawat subuh atau pada saat-saat awal pagi Dengan mengaplikasikan membaca sholawat di pagi hari Kita memperoleh keberkahan sepanjang hari Dan meningkatkan kesadaran akan nikmat rezeki yang Allah berikan Tips ke enam belas Melakukan amal ibadah dengan sebagai ekspresi syukur Selain membaca sholawat Tambahkan amal ibadah lain sebagai bentuk ekspresi syukur atas rezeki yang Allah berikan Lakukan sedekah, kuasa sunnah, atau berbagai amal kebaikan lainnya Dengan melibatkan diri dalam amal ibadah Kita meningkatkan kesadaran akan nikmat rezeki Dan merasakan semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Tips ke tujuh belas Mengucapkan sholawat saat melihat atau mendengar nama Nabi Muhammad SAW Apabila kita melihat atau dengar nama Nabi Muhammad SAW Segeralah mengucapkan sholawat Misalnya ketika kita membaca buku yang memuat nama Nabi Muhammad SAW Mendengar khutbah atau menunggutkan nama dalam percakapan Dengan mengucapkan sholawat Kita menghormati dan merasa bersyukur atas kehadiran dan pengajaran Nabi Muhammad SAW Membaca sholawat dengan husyu dan tadabur Ketika membaca sholawat Lakukan dengan husyu dan tadabur Tadabur artinya merendungkan makna sholawat Dan memperhatikan setiap kata yang kita baca Dengan husyu dan tadabur Kita memperdalam hubungan spiritual kita dengan Nabi Muhammad SAW Serta merasa bersyukur atas rezeki yang Allah berikan Tips ke sembilan belas Menghadiri peringatan maulid Nabi Muhammad SAW Peringatan maulid Nabi Muhammad SAW Merupakan momen penting untuk mengaplikasikan membaca sholawat Menghadiri acara-acara peringatan maulid untuk bersama-sama membaca sholawat Mendengarkan ceramah dan mengenang perjuangan Serta akhlak mulia Nabi Muhammad SAW Hal ini akan semakin mempererat ikatan kita dengan dia Tips ke dua puluh Menghapal dan membaca sholawat secara berulang-ulang Terakhir Upayakan untuk menghapal dan membaca sholawat secara berulang-ulang Dengan menghafal sholawat Kita bisa membacanya kapanpun dan dimanapun tanpa harus melihat teks Bacalah sholawat sebaik mungkin Baik di waktu senggang, saat berpergian, atau ketika merasa bersyukur Semakin sering kita membaca sholawat Semakin kuat pula rasa syukur kita kepada Allah atas rezekinya Itulah 20 tips powerful mengenai bagaimana mengaplikasikan membaca sholawat Ketika merasa bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah SWT Semoga tips-tips ini bermanfaat bagi kita semua dalam menjalankan ibadah kita sehari-hari Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini Agar tetap terhubung dengan konten-konten menarik seputar sholawat Terima kasih telah menyaksikan video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton